Barang bukti narkoba senilai 134 juta rupiah yang dimusnahkan, yakni 650 gram ganja, 119 gram sabu, serta 64 butir pil ekstasi. Selain itu, terdapat barang bukti dari perkara tindak pidana umum lainnya, seperti senjata api rakitan beserta amunisi, senjata tajam, telpon seluler, serta DVD porno yang ikut dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang disita dalam kurun waktu tahun 2019 hingga awal tahun 2020 itu setelah diproses hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, pemusnahan bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan barang bukti oleh aparat penegak hukum. Terkait dengan barang bukti narkotika, oleh putih ganja sabu ekstasi, ini nilainya itu sekitar 134.712.000 rupiah. Itu nilai barang bukti tersebut. Itu pun merupakan hasil penyisihan dari penyidik, karena kalau dihadirkan semua itu cukup banyak. Jadi sehingga kita sisihkan untuk kepentingan pemimpian, dan itulah yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Bungkulu. Pemusnahan barang bukti yang dilakukan di halaman Kejaksaan Negeri Bungkulu turut dihadiri sejumlah instasi lainnya seperti kepolisian dan pengadilan Negeri Bungkulu. Bilang Triwipi Sono, KompasTV Bungkulu